Pemirsa akhir-akhir ini beberapa wilayah di Indonesia sedang terjadi peningkatan suhu yang cukup signifikan. BMKG pun mengungkap sejumlah penyebabnya, salah satunya adalah pemanasan global. Lalu di wilayah mana saja yang terdampak suhu panas? Kita simak informasi selengkapnya dari reporter Glorinata dan jurukamera suari dari gedung BMKG Jakarta. Saya merasakan Anda bahwa beberapa hari belakangan ini di Indonesia saat ini tengah dilanda atau diterjang suhu panas yang mana rata-rata suhu perharinya bisa mencapai 30 derajat Celcius. Namun meskipun demikian dari badan meteorologi, klimatologi dan juga geofisika menyatakan bahwa Indonesia tidak akan terkena gelombang panas. Seperti yang saat ini terjadi di Cina, kemudian India dan juga Thailand yang rata-rata suhu perharinya bisa mencapai 46 sampai 50 derajat Celcius. Nah untuk lebih lengkapnya untuk mendengar penjelasan apa saja faktor penyebab dan juga di mana saja suhu panas ini akan menerjang Indonesia. Saat ini sudah ada bersama dengan saya, Ibu Rivda sebagai senior forecaster dari BMKG. Selamat pagi Ibu. Ibu mungkin bisa dijelasin terkait dengan perkiraan suhu di Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek ini berapa perkiraannya kemudian dibandingkan suhu normalnya biasanya ini berapa? Ya kalau untuk wilayah Jabodetabek sebenarnya kalau dari data pengamatan yang sudah diterima oleh BMKG selama ini normalnya berkisar antara 33 untuk suhu maksimumnya ya 33 hingga 36 derajat Celcius. Nah ini yang dari kemarin tanggal 23 terakhir dan tanggal 24 sedang di-generate ya. Ini di sekitar wilayah Kalimantan Tengah sekitar 33 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian juga di sekitar wilayah Banten bagian utara ini juga sedikit lebih panas ada tandanya warna merah di sini itu juga sekitar 34,9 derajat Celcius. Jadi sekitar rentannya masih sekitar 33 hingga 35,9 derajat Celcius kalau secara umum. Betul. Untuk himbawan kepada masyarakat terkait dengan peningkatan suhu ini bagaimana? Iya karena peningkatan suhu ini masih mungkin terjadi atau berpeluang terjadi selama periode terutama pada periode musim kemarau nanti ketika seluruh wilayah Indonesia sudah memasuki periode musim kemarau. Terutama untuk beberapa wilayah di sebagian utara dan sekitar Ekuator biasanya yang penerimaan radiasi mataharinya lebih rata dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Yang perlu diperhatikan seperti menjaga kesehatan terutama penting itu kemudian juga menghindari atau mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Pemirsa itu tadi penjelasan lengkap terkait dengan faktor penyebab peningkatan suhu yang saat ini terjadi di Indonesia dan memang BMKG sendiri memperkirakan untuk suhu di wilayah DKI Jakarta hari ini berkisar antara 24 sampai 31 derajat. Kemudian kelembapan udaranya 75 sampai 95 persen dan untuk perkiraan cuacanya sendiri diperkirakan akan terjadi hujan pada siang hari sekitar pukul 1 siang sampai 7 malam. Dan tentu saja gelombang panas ini masih terus dirasakan di wilayah sebagian wilayah di Asia namun di Indonesia tidak akan terkena gelombang panas dan untuk itu masyarakat dihimbau tetap waspada dan juga tetap menjaga hidrasi. Dari Jakarta, Glorinata, Suwari, Metro TV.